Intro Selamat pagi pemisah, pada hari Rabu 24 Januari yang lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan dirinya selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilu 2024 Sepekan kemudian, Menko Polhukam, Mafut MD mengumumkan dirinya mundur dari Kabinet Butuh waktu sepekan bagi Mafut untuk mengartikulasikan antara ucapan dan realitas dalam tindakan Presiden itu Jika Presiden sudah tiba di Jakarta hari ini Mafut berencana akan menyerahkan surat pengunduran dirinya itu langsung ke tangan Presiden Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di sehari ini Kamis 1 Februari 2024 dengan tema Kepercayaan Mafut Kian Menciut bersama saya, Leonor Samosir Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Soehardi Bang Gaudens, selamat pagi Selamat pagi Sehat-sehat Bang? Harus sehat Sedang duduk di sini, tidak maju dan tidak mundur begitu ya? Tetap di tempat Tetap di tempat Nah hari ini, pada pagi ini diberi judul Kepercayaan Mafut Kian Menciut Kenapa hanya melihat dari sisi Mahfudnya Bang? Apakah memang kepercayaan itu hanya dari Mahfud yang menciut? Atau jangan-jangan juga ada kepercayaan dari dalam tanda petik majikannya yang juga menciut juga? Bagaimana Bang Gaudens? Ya, mestinya kan percaya itu kan saling percaya pada hakikatnya Berarti antara dua belah pihak Ketika satu pihak tidak percaya lagi kepada yang lain Makanya dia mundurkan diri Tetapi Saya harus tegas mengatakan Mahfud tahu diri Tahu malu Dan tahu etika Sehingga mundurkan diri Karena memang sangat kasat mata terlihat Bagaimana penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan Kampanye selubung calon tertentu Sangat masif saat ini Dan Mahfud memberikan pelajaran yang berharga Sudahlah tinggalkan semua itu Kembali kepada Nurani Ini pertanyaan penting Bang Karena beberapa masyarakat Anggota masyarakat yang selama ini kan Orang mundur itu karena diduga Dan kemudian terbukti ada kesalahannya Dalam kasus Mahfud ini seperti itu atau bagaimana? Ya kalau kita melihat kecenderungannya selama ini Selama pemerintahan Jokowi Maupun pemerintahan-pemerintahan sebelumnya Menteri mundur itu Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka Nah itu Kalau Mahfud ini atas kesadaran sendiri Walaupun saya katakan terlambat Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Ketimbang dia ikut-ikutan Di dalam gerombolan Para pejabat Yang menggunakan fasilitas negara Untuk kepentingan calon tertentu Oke Tapi juga di sisi yang lain ada yang mengatakan Begini Bang Gaudens Kenapa mundurnya baru sekarang? Ini kelihatannya ada efek elektoral yang mau dikejar Tapi kita akan bahas itu Bang Gaudens selalu bisa nilai editorial media ini Kamis 1 Februari 2024 Kepercayaan Mahfud Kian menciut Kepercayaan Mahfud Kian menciut Rabu 24 Januari Presiden Jokowi Dodo mengumumkan dirinya Selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Boleh berkampanye dan berpihak Dalam pemilu 2024 Rabu sepekan kemudian 31 Januari Menkopol hukam Mahfud MD mengumumkan dirinya mundur dari kabinet Butuh waktu sepekan bagi Mahfud Untuk mengartikulasikan antara ucapan dan realitas Dalam tindakan Presiden tersebut Jika Presiden sudah tiba di Jakarta hari ini Mahfud rencananya akan menyerahkan surat pengunduran dirinya itu Langsung ke tangan Presiden Ketika datang dengan penuh penghormatan Maka pergi juga harus dengan penuh penghormatan Kata Mahfud yang telah mengemban jabatan Menkopol hukam Empat setengah tahun lamanya Meski rencana pengunduran dirinya itu sudah dalam beberapa hari ini disampaikannya ke muka publik Benak masyarakat tetap saja masih dipenuhi tanda tanya Ada apa ini? Presiden Joko Widodo yang diharapkan bisa mengakhiri masa jabatan Dua periodenya dengan soft landing pada Oktober nanti Kenapa harus menghadapi kenyataan? Ada menterinya yang mundur Pertanyaan itu tentu tidak perlu dijawab oleh mereka Karena publik sudah bisa menerkas sendiri jawabannya Yakni sudah tidak ada lagi atau setidaknya kian merosot rasa percaya di antara mereka Padahal kepercayaan adalah modal dasar kerjasama antara seorang presiden dan menterinya Jadi apalagi yang perlu dikerjakan bersama jika sudah tak ada lagi saling percaya? Hilangnya rasa kepercayaan di antara mereka itu tidak bisa dianggap sepele Sebagai pembantu presiden, menteri adalah segelintir dari jutaan orang yang bisa dipercaya presiden Untuk membantunya, termasuk menjaga rahasianya Jika makfut sebagai orang kepercayaan selama 4,5 tahun saja Sudah kehilangan kepercayaan pada presiden? Bagaimana publik masih bisa menaruh kepercayaan pada pemimpin negeri ini Untuk membawa bangsa ini menuju pada kegemilangan? Mungkin kepercayaan publik tetap ada, tapi kadarnya kian jauh berkurang Sejauh ini, masyarakat puas terhadap kinerja Joko Widodo terutama karena guyuran bansos Program itu berbanding lurus dengan tingkat kepuasan Mengalahkan pembangunan infrastruktur yang digenjot Habis-habisan selama 9 tahun terakhir Dengan rupa-rupa bantuan itu, sosok Joko Widodo dipersepsikan merakyat Setidaknya itulah yang terekam dari hasil survei indikator politik Dan lembaga survei Indonesia atau LSI pada Desember lalu Berlatar belakang akademisi hukum dan 5 tahun lamanya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi pada 2008-2013 Mahfud tentu telah memperhitungkan dengan cermat keputusan mundurnya itu Pengalaman menjaga tegaknya konstitusi dan etika bertata negara itu Membekali Mahfud bisa menangkap dengan jernih apa yang dimaksud Joko Widodo Bahwa Presiden boleh berkampanye dan berpihak Baik dari bentuk ucapan maupun tindakan Dari sisi ketatan negaraan Mahfud tentu menangkap ucapan dan tindakan Presiden itu berbahaya bagi tegaknya konstitusi Presiden yang masih terikat sumpah jabatan Akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya Seluruh-seluruhnya, seadil-adilnya, telah memilih hendak berpihak Hah, hal itu bertolak belakang dengan perintah konstitusi yang tertuang di Pasal 9 Undang-Undang 1945 Dari sisi politik, ucapan dan tindakan Presiden itu juga berbahaya bagi rencana Mahfud Yang pada pemilu ini mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil Presiden Ucapan Presiden itu justru memberi angin segar kepada lawan politiknya Apalagi sejak awal Januari 2024 Presiden rajin belusukan ke daerah Bahkan hingga pelosok di Pulau Jawa Sembari meresmikan proyek infrastruktur kelas kabupaten Presiden menyapa rakyatnya dengan bagi-bagi bansos Semakin sulit bagi publik untuk mengartikan bagi-bagi bansos oleh Presiden itu Apakah sebagai kepala pemerintahan yang hadir Di tengah kesulitan ekonomi rakyatnya Atau kepala negara yang berpihak dalam pemilu Atau boleh jadi keduanya karena mumpung masih berkuasa Kita tentu berharap mundurnya Mahfud MD Sembari menyuruh soal pentingnya etika itu Bisa mengirim sinyal tegas kepada Presiden Jokowi Dodo Bahwa kekuasaan bukan segala-galanya Jika pengunduran itu disampaikan secara tulus Sebagai bentuk tanggung jawab moral Setidaknya bisa menjadi pengingat kepada Presiden Bahwa di tingkat pembantunya saja Tanggung jawab moral dipegang erat-erat Apalagi di level pucuk pimpinan tertinggi bangsa ini Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda Pemilsa untuk saat ini Tetaplah bersama kami Terima kasih karena Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sekarang kita mau bertanya dulu Bang Godin sebelum kita lanjutkan diskusi Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon Dengan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Atau Indo-Strategic Ahmad Hoyrul Umam Mas Umam selamat pagi Selamat pagi Mas Mas Umam kita akhirnya kemarin mendengar penjelasan resmi Menko Poluka Mahfud MD Yang akan menyerahkan surat pengunduran dirinya hari ini rencananya Kalau Anda lihat sebetulnya Itu memang karena apa Mau memberikan seruan moral Supaya netralitas itu benar-benar ada Bukan hanya di bibir Bukan hanya di kata-kata Atau memang ada efek elektoral yang mau dikejar dengan tindakan mundur ini Yang mana Mas Umam? Ya Mas Leo Saya pikir manuver yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD Selaku Menko Polhukam Dan kemudian kemarin sudah menyatakan sikap untuk menyatakan mundur ya Dari posisi beliau sebagai Menko Polhukam Saya pikir itu adalah sebuah bentuk emosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan Jokowi Terutama sebagai sebuah bentuk gugatan terhadap netralitas dan independensi pemerintahan Jokowi Memang dalam konteks undang-undang Presiden memiliki hak untuk berpolitik Tetapi ketika kemudian menarik garis kekuasaan negara yang lebih lanjut Maka kemudian respon dari Pak Mahfud ini menjadi relevan untuk disampaikan Nah memang di level ini ada dua hal Bagaimana tadi yang Mas Leo sampaikan Satu sisi tentu ini menjadi sebuah seruan moral etik Dalam konteks menjaga kredibilitas dan juga legitimasi pemerintahan Yang memang seharusnya netral dan independen dan tidak menjadi bagian dari mesin politik praktis Tetapi di saat yang sama diakui atau tidak Tentu Pak Mahfud juga melakukan ini dengan kalkulasi kepentingan elektoral Karena bagaimanapun juga yang dilakukan oleh Pak Mahfud ini akan memberikan ruang yang lebih terbuka pada beliau Untuk bermanuver untuk melakukan penetrasi lebih dalam Terutama ke segmen basis pemilih yang selama ini belum tergarap Nah dengan begitu mereka kemudian beliau Pak Mahfud sudah tidak lagi akan terkungkung Oleh tanggung jawab jabatan dan juga protokoler yang selama ini melekat pada dia Nah setelah satu hal Mas Leo Ini uniknya Kalau Pak Mahfud mundur atas namanya mendapatkan restu dukungan dari PDIP Dari Ketua Umum PDIP Bu Megawad Sukarno Putri Pertanyaannya adalah apakah kemudian langkah mundur Pak Mahfud ini Hanya berhenti pada level Pak Mahfud ataukah kemudian juga akan memicu Betul deso Ibaratnya Yaitu berarti dengan tujuh pos menteri dan wakil menteri dari PDIP itu sendiri Karena kalau misalnya kemudian berbeda Ini menjadi agak unik Seolah ada inconsistency Sikap PDIP Di satu sisi mendukung Pak Mahfud Di yang lain Di tujuh pos menteri dan wakil menteri Seolah berbeda Nah ini yang kemudian perlu kita kermati Apakah merangkat atau tidak Mas Umum itu satu soal Tadi sudah Anda jelaskan Soal yang kedua Kalau memang benar bahwa Tindakan mundur Atau pernyataan mundur dari Mahfud MD ini Adalah seruan moral Itu masih masuk akal tidak Masih akan efektif tidak Untuk meredam menghentikan gerakan menteri-menteri lain Yang memang jelas-jelas berkampanye pada saat Mereka hadir di daerah dalam kapasitas sebagai menteri sebetulnya Mereka mengaburkan Mereka hadir sebagai menteri Atau sebagai juru kampanye Mereka akan menghentikan langkah itu Atau tidak menurut Mas Umum? Ya seharusnya Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ini Kemudian betul-betul menggerakkan nurani Bagi jadaran pendapat tinggi negara Nurani-nya itu masih ada Mas Umum Nurani-nya masih ada Ya tentu itu kembali pada panggilan Bahasin masing-masing Karena di satu sisi tentu Masyarakat mengharapkan ada moral etik Yang menjadi pendaga Setiap langkah dan juga keputusan politik Masing-masing pihak Tapi di sisi yang lain Sepertinya kita juga tahu Bahwa kalkulasi kepentingan politik praktis mereka Tampaknya jauh lebih mendominasi Sikap dan juga keputusan mereka Nah tetapi kelepas dari itu Saya pikir yang dilakukan oleh Sifat Adalah sebuah keputusan yang tepat Dan justru menjadi problematik Kalau misalnya Pak Mahfud berada di dalam pemerintahan Karena beliau secara narasi Kisah-kisah serangan Menunjukkan sikap yang cukup posisional Yang sangat kritis Justru kalau beliau berada di pemerintahan Menjadi kurang etis Iya Jadi kalau kemarin sempat agak aneh Jadi agak tidak etis Sekarang jadi diluruskan Begitu kurang lebih ya Mas Umam ya Iya kira-kira demikian Dan Pak Mahfud menjadi tidak punya beban lagi Untuk melakukan serangan Dan uniknya ini Mas Kalau Pak Mahfud memiliki data Informasi sebagai bagian dari orang Dalam selama ini Yang bisa beliau ungkap Dalam konteks apapun ya Terkait dengan kebijakan publik Dan sebagainya Dan kemudian bisa berdampak pada Kredibilitas pemerintahan saat ini Bagaimana kritik-kritiknya Di debat-debat Dalam pres sebelumnya Saya pikir itu akan memiliki potensi Konsolidasi elektoral yang signifikan Nah tapi kalau Pak Mahfud ternyata Lempeng-lempeng saja Tidak ada narasi yang Begitu kuat Untuk melakukan serangan Setelah insensif pada pemerintahan Pak Jokowi saat ini Ya konsolidasi elektoralnya Menjadi terpatas gitu Oke Kita akan lihat sama-sama Nanti perkembangannya seperti apa Untuk saat ini terima kasih Direktur Eksekutif Indo-Indo Strategik Ahmad Koirul Umam Sudah mencerahkan kami Selamat pagi Mas Umam Kalau memang tujuan mundur Adalah seruan moral Supaya Menteri-menteri yang memang Menyalahgunakan Posisinya Itu akhirnya berhenti Masih masuk akal tidak Bahwa itu akan terjadi Bang Ya agak sulit ya Tetapi yang saya mau katakan Para penyelenggaran negara Hendaknya tetap Mematuhi Tidak hanya sekedar mengingat Ada ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2001 Tentang etika kehidupan Berbangsa Disana dikatakan secara jelas Bahwa Kerusakan bangsa ini Selama ini Akibat Dari penyelenggaran negara Yang menanggalkan etika Mengabaikan moral Karena itu Di dalam etika pemerintahan Tegas sekali dikatakan Hendaknya para penyelenggaran negara itu Mundur Kalau tahu diri Telah berbuat salah Tetapi yang Disebutkan secara tegas Disana Bahwa para penyelenggaran negara Tetap transparan dalam Menyelenggarakan penyelenggaran negara Tidak munafik Tidak berpura-pura Yang terjadi sekarang ini Benar-benar Memperlihatkan bagaimana TAP MPR itu Ditinggalkan oleh para penyelenggaran negara Tidak ada lagi etika Padahal disana disebutnya Etika kehidupan berbangsa Dan masih berlaku ya Ya itu dia bang Masalahnya begini Etika kalau kita mau hormati Kontestasi pemilu ini saja kan Sudah ada cacat etika Ketika putusan 90 di Mahkamah Konstitusi Dinilai oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pelanggaran etik berat Tapi karena itu hanya etik Yang tidak menghentikan secara legal Konstitusional Akhirnya kan terus berlangsung Lalu pertanyaannya Ketika masalah etika ini dikedepankan Dan tidak ada hukuman yang bisa menahan Orang-orang yang sangat tidak eti Sekarang bergerak Apa kabarnya Apa manfaatnya Dari seorang Mahfud MD Yang mundur dari Menkopol Hukam Ya tentu kita kembali lagi Kepada misalnya putusan MK nomor 90 MK tidak bisa membatalkan Serta-merta Terhadap putusan yang sudah diambil Dianggap sebagai sebuah kebenaran saja Walaupun oleh MK-MK itu Putusan itu melanggar etik yang berat Nah karena itu Proses pemilu sekarang Selain melanggar etik pada Awalnya Terus-terusan melanggar etik Karena itu sejumlah tokoh Misalnya para guru besar di Apa? UGM UGM itu kan Mengimbau kepada Presiden Jokowi Untuk kembali Kepada jalan yang benar Secara etika Tetapi saya yang mau mengatakan Ada fenomena yang sangat serius saat ini Adalah fenomena Bagaimana demokrasi itu kembali kepada Apa? Autoriter Dan kalau itu terjadi Tentu ini sangat berbahaya sekali Untuk kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara Dan fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia Di sejumlah negara Terutama di dunia ketiga itu Fenomena demokrasi kembali kepada Autoriter itu sudah mulai mengejala Jangan sampai itu terjadi di Indonesia Tadi ada pertanyaan yang menarik juga Dari Mas Koyrul Umam Bang Godens Bagaimana dengan Menteri-menteri yang lain Kalau kita melihat Alasan Salah satu alasan Pak Mahfud mundur juga adalah Supaya Jelas posisinya Supaya etis Jangan kemudian ada di dalam pemerintahan Tapi juga mengkritik terus Apa yang dilakukan Nah pertanyaannya Bang Bagaimana dengan menteri-menteri ini Apakah mereka Juga akan memilih mundur Dengan alasan moral tadi Atau Kalau mereka melakukan itu Nanti bisa dinilai Ini mau melumpuhkan pemerintahan Ujung-ujungnya Yang dirugikan Rakyat Yang mana Bang? Saya kira Justru para menteri yang lain Masih mempunyai Apa ya Patut dipercaya Bahwa mereka akan mengambil caranya sendiri Untuk menyikapi Terkait dengan fenomena Dugaan pelanggaran etik Yang dilakukan oleh Banyak orang di dalam kabinet Jadi mereka tentu Mempertimbangkan keberlangsungan Pemerintahan ini Sehingga pemerintahan ini bisa berakhir Di 20 Oktober 2024 Itu yang pertama Tidak pincang begitu ya? Tidak pincang ya Yang kedua Di dalam politik itu Terkenal sebagai Fenomena Bebek lumpuh Lumpuhnya itu kan mestinya terjadi Ketika Lawan Presiden Menang Di dalam kontrak stasi Sehingga Presiden yang Masih menjabat Dalam sisa jabatannya itu Tidak bisa mengambil keputusan penting lagi Tetapi tampaknya sekarang ini Lumpuhnya itu Sebelum pemilu digelar gitu Jadi bebek lumpuhnya Sudah mulai Mulai terlihat sekarang Oke Karena itu Banyak sekali yang menganalisis Bahwa di dalam pemerintahan Jokowi saat ini Terjadi Kepincangan Salin curiga Bahkan seperti yang dikatakan oleh Sekjen PDIP Hasto Mengutip Testimoni Menteri Sosial Risma Yang ketika Datang ke istana itu Pemeriksaannya itu Melebihi Apa gitu ya Tidak seperti biasanya Atau dengan kata lain Situasi di dalam istana Seperti yang Testimoni Risma Yang disampaikan Hasto itu Sepertinya ada sesuatu yang berbeda Saat ini Rasa saling curiga itu Sangat apa Kental sekali Sebelum Pak Mahfud ini Mundur Bang Juga kita sudah dengar ya Ada beberapa menteri yang Disebut-sebut juga Akan mundur Ada mengatakan Menteri Keuangan Ada mengatakan Menteri PUPR Ada juga Menteri-menteri lain Yang memang berasal Dari partai-partai Yang kelihatannya Sudah tidak sejalan lagi Dengan Orang-orang yang dibantu Oleh para menteri ini Pertanyaannya Bang Kalau terus-terusan dibayangi Seperti ini Seberapa efektif pemerintahan ini Lalu yang kedua Yang rugikan kita Rakyat Bang Ketika pemerintah Tidak benar-benar Fokus membangun Memikirkan Kita rakyatnya Ya soal seberapa Efektif itu Saya sudah katakan Sekarang itu Fenomena bebek lumpuh Tadi itu Sudah mulai terjadi Sudah mulai terjadi Mulai tampak terlihat ya Tetapi Tentu Ada pertimbangan lain Mengapa yang disebut Mundur itu kan 15 menteri ya Kenapa mereka Tidak belum Mundur juga Tentu ada pertimbangan lain Menjaga kesimbangan Itu yang pertama Yang kedua itu Menjaga dan menjamin Pemerintahan ini Harus berakhir dengan Apa Baik Sampai di Oktober ya Kalau Terjadi sekarang Mereka mundur Rame-rame mundur Kita bisa bayangkan Ketika Presiden Suharto Menjatuh Pemerintahan Orde baru jatuh Itu diawali Pengunduran diri Sejumlah menteri Sekian belas menteri Sekian belas menteri Dan kalau itu Terjadi saat ini Kita tidak mau Pemerintahan itu Selalu berakhir Dengan tidak baik Kita tahu bahwa Pemerintahan Pak Soekarno Berakhir juga Tidak terlalu mulus Pak Harto begitu Pak Habibie Dan lain-lain Jangan sampai Tradisi Di ujung jabatan Itu berakhir Tidak baik Itu terjadi lagi Karena itu Kita berharap Sesuai dengan Mengutip Imbuan para guru besar Di UGM itu Pak Jokowi Kembalilah Pada nurani Anda Kalau melihat Guru besar UGM Saya rasa Saya duga Jangan-jangan Guru besar Di kampus-kampus lain Juga mungkin Merasakan kegelisahan Yang sama Lalu kalau kita lihat Foto bang Di halaman muka ini Harus sudah dahulu Dan bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia Yang dapat Anda akses Media Indonesia Untuk informasi Metro TV di Banjarmasin Kalimantan Selatan Ada Pak Tasrik Usman Pak Tasrik Selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Selamat pagi Bang Godensius Selamat pagi Pak Tasrik Silahkan Pak Pendapatan apa Iya Pertama Saya sangat Apresiasi ya Kepada Profesor Mahput Yang Begitu Menunjukkan Sikap Kenegrawanannya Dimana Beliau sebagai Calon Dan beliau Menghindari Komplik Of Interest Sebagai calon Wakil Presiden Ini Menurut Semat saya Merupakan Kritik Moral Kepada Presiden Dan kepada Menteri-menteri Yang selama ini Melaksanakan Kampanye Tanpa Cuti Dan menggunakan Fasilitas negara Dan sekaligus Ini menjadi Pembelajaran etik Demokrasi Dalam Hal Bernegara Saya melihat Bahwa Mungkin Mungkin saja Profesor Mahput Sudah tidak nyaman Dengan melihat Sikap-sikap Katakan Ada menteri Yang calon Presiden Atau Wakil Presiden Atau Ada wali kota Tetapi Yang paling Parah Adalah Seorang Presiden Yang sudah Banyak Melanggar Etik Dan Menganggap Bahwa Negara ini Semaunya Saja Misalnya Sejak dimulainya Putusan MK90 Sebagai Sebagai Seorang Profesor Ahli Hukum Profesor Mahput Sangat Terganggu Itu Daripada Beliau Terganggu Lebih bagus Beliau Mengundurkan Diri Dan Sekaligus Ini menjadi Pembelajaran Bagi kita Semua Dan yang Berikutnya Saya Lihat Profesor Mahput Mengambil Langkah Mesti Tidak Pertanya Pada Presiden Bahwa Dengan Mundurnya Profesor Mahput Ini Awal Menurut Saya Tidak Lama Lagi Mungkin Akan Ada Beberapa Menteri Gue Yang Mundur Karena Kenapa Mundur Karena Sudah Tidak Nyaman Dengan Situasi Masyarakat Itu Menonton Kok Sudah Dibikin Semaunya Gue Oleh Seorang Presiden Pak Tasri Kalau Menteri Mundur Ini Yang Saya Berpikir Apakah Mereka Nanti Tidak Dianggap Memang Ingin Melumpuhkan Pemerintahan Memang Ingin Membuat Pemerintahan Rakyat Yang Menderita Kalau Ada Yang Berpendapat Seperti Itu Bagaimana Pak Tasri Kalau Kalau Menurut Saya Itu Tidak Tidak Seperti Itu Mas Tidak Karena Faktanya Faktanya Kan Menteri Menteri Orang-orang Yang Punya Integritas Ini Ketika Mereka Melihat Majikannya Ini Sudah Tidak Sesuai Atau Sudah Belenceng Dari Ketentuan Ketentuan Dan Etik Mereka Mempunyai Tanggung jawab Pura Untuk Mengambil Sikap Kita Ingat Tahun 98 Ada 14 Menteri Yang Mundur Akhirnya Pak Harto Sudah Agak Sulit Untuk Meneruskan Akhirnya Beliau Sebagai Negaraan Mundur Saya Melihat Ini Akan Ada Lagi Dua Dua Episode Mundur Di Awal Sebelum Pencoblosan Dan Mungkin Setelah Pencoblosan Dalam Rangka Menjaga Keamanan Berlangsungan Pemilu Dan Kalau Pak Jokowi Tidak Merubah Saya Akan Khawatir Bahwa Sebelum 20 Oktober Mungkin Terjadi Kegiatan Yang Di Parlemen Yang Akan Meminta Supaya Pak Presiden Harus Mundur Semoga Tidak Perlu Berlenggar Ketentuan Baik Terima Kasih Pak Tasrik Kusman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Selamat Pagi Di Belakang Pak Tasrik Ada Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Pak Bion Selamat Pagi Halo Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Barat Selamat Pagi Pak Bion Kelihatannya Masih Terganggu Kita Akan Coba Ke Pemirsa Metro TV Berikut Kali Ini Dari Manok Kewari Ada Pak Max Selamat Pagi Selamat Pagi Pak Puan Selamat Pagi Pak Max Silahkan Pak Pendapatan Pak Terima Kasih Yang Kelas Pak Merkut Telah Menunjukkan Sikap Yang Gentleman Dengan Demikian Ini Menjadi Contoh Bukan Saja Pejabat Setingkat Menteri Tetapi Setingkat Pejabat Menteri Juga Kalau Melata Tidak Tidak Nyaman Tidak 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 Jangan Teruskan Pemerintahannya Jangan Teruskan Kekuasaan Kita Lihat Contoh Seperti Yang Ada Di Negara Negara Jangan Jauh Di Asia Jangan Dan Ini Merupakan Koreksi Kepada Presiden Doki Dodo Dan Merupakan Koreksi Dan Pegangan Kepada Pak Mahfud Dengan Pak Ganjar Apabila Besok Dipercayakan Rakyat Menggantikan Presiden Yang Sekarang Ini Menjadi Pembelajaran Kedepan Dan KTU Jangan Dibidiam Bahwa Jangan Dibidiam Ini Merupakan Sebuah Fenomena Yang Harus Dipecahkan Yang Man Sampai Persuangan Bang Saya Itu Di DPR Kemarin Demo Besar-besaran Ini Semua Ini Semua Ini Merupakan Akumulasi Dari Talang Yang Menutupi Masyarakat Yang Masyarakat Berpikir Ini Realistis Oke Mereka Lakukan Hal Yang Aneh Dengan Ini Merupakan Perhatian Kita Semua Oke Baik Pamek Saya Mau bertanya Satu Pak Ini Pertanyaan Terakhir Kalau Menurut Anda Apakah Seruan Moral Lalu Juga Tindakan Mundur Dari Seorang Menko Menteri Koordinator Tidak Main-main Menko Polhukam Mafud MD Ini Ini Akan Efektif Menyadarkan Yang Disasar Oleh Tindakan Tindakan Moral Ini Atau Memang Ini Tidak Berarti Menurut Pamek Seperti Apa Saya Kira Kembali Kepada Hati Morani Yang Menjadi Jabatan Kalau Dia Merasa Ego Menjadi Ini Jabatan Yang Saya Jangan Terus Potensi Hati Nurani Dia Menjinkan Itu Apakah Baik Kembali Lagi Ke Hati Nurani Terima Kasih Pak Max Di Manokwari Untuk Pendapatan Selamat Pagi Di Belakang Pak Max Kita Coba Hubungi Lagi Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Barat Pak Bion Selamat Pagi Selamat Pagi Bok Selamat Pagi Pak Bion Silahkan Pak Singkat Padat Saja Pak Langsung To The Point Jadi Begini Bang Leo Bang Golden Ya Pagi Bang Leo Bang Golden Selamat Pagi Ya Langsung Pak Silahkan Pak Oke Jadi Begini Bang Leo Bang Golden Sikap Karistik Bang Makpot Kebetulan Kemarin Saya Ketemu Di Kantor Maserot Yarot Saya Bilang Sikap Bang Makpot Bahwa Sikap Ini Menjadi Sikap Keskatria Jadi Secara Kenegarawanan Saya Dukung Bang Makpot Untuk Mundur Tapi Tidak Saja Kepada Bang Makpot Tapi Menteri-menteri Yang lain Juga Silahkan Memberikan Indusmen Memberikan Kartu Merah Kepada Jokowi Bahwa Jokowi Sudah Melandar Konstitusi TAP MPR Nomor 11 Tahun 97 Bahwa Mereka KKM Lalu Yang Kedua Partai-partai Di Parlamen Ini Bang Leo Bang Boldan Karena Mereka Jokowi Segera Bersikap Untuk Tarik Geret Kesidang Paripurna Bahwa Mereka Kekumulanggar Konstitusi Kenapa Mereka Tidak Berani Ini Persoalannya Di Negara Kita Apakah Mereka Juga Berbayan Pada Tataran Kartu Merah Atau Bagaimana Ini Yang Kedua Lalu Ketiga Kesimpulannya Adalah Silahkan Menteri Menteri Yang Notabene Punya Jati Diri Sikap Negara Mundur Dari Kabinet Jokowi Pertumbah Mereka Kawal Jokowi Terima kasih Terima kasih Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Barat Selamat pagi Pak Saya Dari Pak Bion Dulu Kalau Kemudian Ada Yang Melakukan Seperti Itu Menteri Mundur Sekian Banyak Menteri Saya Tidak Tahu Berapa Lalu Partai-partai Di DPR Kemudian Misalnya Menyatakan Sikap Apa Hak Angket Atau Yang Lain Atau Ada Tindakan Tindakan Lain Saya Tidak Mau Sebutkan Karena Tidak Mau Dianggap Memprovokasi Tapi Kalau Itu Dilakukan Itu Dampaknya Kepada Kestabilitas Bangsa Kita Seperti Apa Ya Kita Mesti Mengatakan Dengan Tegas Pak Jokowi Itu Pasti Lenser Pada 20 Oktober 2020 Di 20 Oktober Pada saat Presiden Baru Dilantik Ya Oke Karena Itu Tidak Perlu Melakukan Segala Cara Untuk Melansarkan Dia Sebelum Waktunya Oke Karena Itu Menjadi Tradisi Buruk Nanti Sementara Para Menteri Yang Punya Nurani Kalau 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 Memundur Ya Mundur Aja Gitu Tidak Perlu Ngajak Yang Lain Karena Itu Tanggung jawab Pribadi Memang Dalam Dua Bulan Terakhir Ini Presiden Jokowi Itu Rajin Berkunjung Ke Jawa Tengah Rajin Berkunjung Ke Jawa Tengah Sekali Ke Jogja Dan Itu Bagus Menemui Rakyat Memberikan Bantuan Tetapi Jangan Lupa Masih Ada Ribuan Pengungsi Di Flores Timur Akibat Gunung Berapi Letusan Gunung Berapi Di Flores Timur Yang Dalam Sasat Ini Dalam Hidup Yang Susah Dan Mereka Juga Rindu Dikunjungi Presiden Jokowi Mungkin Nanti Dikunjungi Bangkana Agak Jauh Kita Tahu Bahwa Kalau Di NTT Itu Pemilih Cuman 5 Juta Kalau Di Jawa Tengah Itu Ada 28 Juta Curiga Ini Fakta Yang Mau Kita Katakan Bahwa Presiden Mengunjungi Membagi-bagi Bansos Kepada Rakyat Itu Bagus Tetapi Ada Juga Rakyat Di Tempat Lain Walaupun Jumlah Pemilihan Sedikit Yang Juga Merindukan Pemimpin Atau Dan Kata Lain Presiden Representasi Negara Harus Hadir Di Setiap Peristiwa Yang Dialami Oleh Rakyatnya Bukan Hanya Terkait Dengan Pemilu Apakah Kepala Negara Kita Masih Seorang Negarawan Kita Akan Bahas Bagian Berikut Kami Sekitar Pagi Ini Bang Gauden Pertanyaannya Adalah Apakah Kepala Negara Dan Juga Para Pembantunya Menteri Menteri Yang Saat Ini Masih Ada Di Kabinet Maupun Yang Sudah Mundur Itu Masih Negarawan Atau Memang Sudah Lupa Dengan Tugasnya Itu Negarawan Itu Sesuai Perdefinisi Itu Adalah Pribadi Pribadi Yang Berpikir Tentang Masa Depan Bangsa Ini Anak Supaya Tetap Tegak Lurus Pada Etika Dan Moral Tidak Miring-Miring Jalannya Tetapi Kalau Politisi Itu Dia Ngotot Untuk Kemenangan Di dalam Kontestasi Pada Hari Ini Nah Apakah Mereka Itu Negarawan Atau Tidak Ya Lihat Atau Definisinya Dan Bisa Disimpulkan Sendiri Tapi Saya Mengatakan Kembalilah Menjadi Negarawan Karena Presiden Presiden Itu Mesti Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Apalagi Ketika Jokowi Dilantik Itu Kan Orang Selalu Menyebutnya Bahkan Pers Luar Negeri Juga Mengatakan Sebagai New Hope Harapan Baru Jangan Sampai Menjadi Frustrasi Baru Bagi Bangsa Ini Kita Lihat Juga Bahwa Di Dalam Pemilu Kali Ini Disebut Sebut Orang Juga Sebagai Pemilu Yang Paling Menentukan Karena Kalau Sampai Kemudian Apa Yang Dilakukan Sekarang Yang Banyak Orang Sudah Sangat Resah Itu Adalah Mengangkangi Hukum Etika Kemudian Demokrasi Diarahkan Seperti Zaman Dulu Itu Apa Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Rakyat Untuk Memastikan Bahwa Mundurnya Mahfud AMD Ini Adalah Satu Contoh Memang Efektif Bang Mengembalikan Kerealnya Tadi Kita Harus Jujur Mengatakan Bahwa Lima Kali Pemilu Pemilihan Langsung Oleh Rakyat Inilah yang Paling buruk Dari Sisi Penyelenggaraannya Dari Sisi Neutralitas Juga Bagaimana Menggerakkan Seluruh Aparatur Negara Itu Untuk Memenangkan Salah Satu Calon Sehingga Ini Pemilu Paling Buruk Dari Lima Kali Pemilu Langsung Kita Katakan Bahwa Bangsa Ini Harus Tetap Berjalan Karena Itu Rakyat Telah Yang Menentukan Dibilik Suara Itu Pilih Yang Menurut Pemilih Itu Adalah Yang Mampu Membawa Bangsa Ini Tidak Punya Masalah Terkait Dengan Moral Dan Etika Jangan Jangan Terpengaruh Dengan Apa Yang Didapat Atau Yang Akan Didapat Selama Masa Masa Ini Jangan Mempertaruhkan Lima Tahun Nasib Bangsa Ini Dengan Menerima Harta Materi Apalagi Bansos Bansos Itu Dari APBN Bukan Dari Pribadi Uang Kita Yang Didistribusikan Untuk Membantu Saudara Saudara Kita Baik Kita Harapkan Bahwa Seruan Moral Ini Akan Terjawab Bang Terima kasih Sudah Di Tempat Selamat Pagi Bang Pagi Bang Misalnya Kita Tentu Berharap Mundurnya Mahfud MD Sembari Menyeru Soal Pentingnya Etika Bisa Mengirim Sinyal Tegas Kepada Presiden Jokowi Bahwa Kekuasaan Bukan Segala-galanya Kalau Pengunduran Itu Disampaikan Secara Tulus Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Moral Setidaknya Bisa Menjadi Pengingat Bagi Presiden Bahwa Di Tingkat Pembantunya Saja Tanggung Jawab Moral Dipegang Rat-rat Apalagi Di Level Pucuk Pimpinan Tertinggi Bangsa Ini Terima kasih Anda Sudah Menyimak Editorial Media Indonesia Pagi Terus Jaga Kesehatan Anda Terus Jaga Nurani Anda Selamat Pagi Sampai Jumpa Terima Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang